disanalah ketika kita harus mulai berbohong jadi saya berbohong, saya bilang wah pak ma saya baik-baik aja disini wah kemarin saya bawa closing loh ini cukup besar, wah tiba bulan ada closing seperti itu padahal dalam hati itu wah saya udah lagi terburuk ini udah gak punya uang gitu loh tapi demi tidak mengecewakan orang tua yang terpaksa harus berbohong nah begitu tutup telefon itu biasanya suasana jadi down banget down banget ya jadi sangat depressed gitu loh karena harus berbohong begitu juga kalau teman-teman mengajak kita keluar makan, kumpul gitu ya itu kadang-kadang aku merasa aduh itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan ya karena juga harus berbohong jadi gak mau hadir, dibilang sombong hadir, kita juga udah pas-pasan tapi akhirnya kita memang tetap pergi ketika pergi ya melihat teman-teman semuanya sukses-sukses dapat pekerjaan yang bagus juga udah mulai stabil kehidupan mereka sedangkan kita masih wah tidak tahu arahnya itu mau kemana gitu nah ceritanya akhirnya suatu hari saya memang udah kehabisan uang dan memang harus pulang ke Indonesia jadi pergi ke Singapura sebagai penerima beasiswa tetapi pulang ke Indonesia ke Binjai, kota kecil Binjai sebagai pengangguran ya jadi failure nah pulang-pulang ke Indonesia ya banyak teman-teman bertanya sih wih kenapa pulang? nah ini pertanyaan yang paling susah dijawab karena kita merasa ego kita itu betul-betul diremuk sama mereka gitu loh mau menjawab seperti apa saya perginya itu merupakan kebanggaan dari orang tua pulang itu kalau kita menjawab sebagai pengangguran itu sangat memalukan selamat menikmati